Intro Seratusan lebih peserta dari berbagai elemen ikut dalam kegiatan penanaman pohon di kawasan wisata Lut Atas Bukit Bener Meriah. Selain kegiatan penanaman pohon, peserta juga ikut acara Eco Camp di Taman Alboretum. Dan kegiatan ini untuk mengajak seluruh elemen untuk terus menjaga kelestarian hutan dan pemanfaatan untuk wisata. Seratusan lebih peserta baik dari berwakilan SMA, Madrasah Haliah, SMK di Bener Meriah, dan bareng mahasiswa, Komunitas Pencinta Lingkungan Hidup, LPHD, GMI, RAPI, Influencer, wartawan dan elemen masyarakat ikut dalam kegiatan penanaman pohon bersama di lokasi wisata Lut Atas Bukit Bener Meriah. Lokasi wisata ini dipilih karena kawasan ini perlu untuk dilestarikan, karena ekowisata Lut Atas merupakan kawasan tangkapan air yang mengalir untuk tiga kecamatan di Bener Meriah, sehingga perlu terus dijaga untuk kebutuhan hidup masyarakat. Selain penanaman pohon, para peserta juga diberikan edukasi terkait perlunya menjaga pelestarian hutan dan lingkungan dan lokasi tersebut untuk dibuat objek wisata agar semua masyarakat dapat berperan dalam melestarikan ekowisata Lut Atas. Kegiatan yang turut dihadiri oleh penjabat bupati Bener Meriah, Haily Yoga, bersama Sekda, pihak Kejari, Kasdim, Perwakilan Polres Bener Meriah, dan Kibrimob dan Kepala KPH III Bener Meriah, secara sama-sama ikut melaksanakan penanaman pohon di lokasi wisata Lut Atas bersama para peserta. PJ Bupati Bener Meriah menyampaikan bahwa lokasi ini, selain menjadi sumber air bagi warga, juga memiliki pemandangan yang indah di atas ketinggian 2.400 mdpl. Dengan dikelilingi pengundungan serta kesejukan yang luar biasa, juga ada danaunya, sehingga pemikap membuat objek wisata guna untuk mendongkrak perekonomian warga di kawasan ekowisata Lut Atas. Dan ada pahasiswa, ada siswa, kemudian ini diinisiasi adalah dinas pariwisata, kemudian hari ini adalah sebagai ketua penitiannya adalah teman-teman media. Nah tentu rangkaian ini adalah tujuan kita pertama untuk melestarikan alam yang begitu indah, dan ini harus kita sampaikan ke seluruh masyarakat yang belum tahu tentang keindahan ini. Dinginnya di sini ini luar biasa. Kalau ini tidak kita promosikan, tentunya ini adalah kerugian besar bagi kita pada mulia. Kemudian kegiatan Eco Camp pada hari ini, ini adalah salah satu rangkaian dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kabupaten Bandar 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 yang ke-19. Nah mudah-mudahan momentum ini, kebetulan ada penanaman pohon seperti Alkokat, ini kan bermakna nanti ada hal yang seperti ini kan menghasilkan nanti, dua atau tiga tahun ke depan ini sudah menghasilkan. Kemudian juga ada jeruk, lemon, dan lain sebagainya. Yang terpenting adalah bagaimana bisa kita bersarikan alam yang begitu indah yang diberikan oleh Allah SWT. Sehingga masyarakat di sini terutama kepada Pak Reja, ini harus menjadi garda terdepan. Sementara itu, Ketua Penintia Acara dan juga Ketua PWI Bener Meriah, Mas Huri, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kerjasama dinas pariwisata dengan PWI Bener Meriah dalam rangka Hud Bener Meriah ke-19. Tujuan kegiatan ini merupakan untuk mengajak seluruh elemen untuk terus menjaga hutan dengan melakukan peninjauan serta pengenalan wisata alam Bener Meriah, dimana selain mengunjungi tempat wisata, camping juga dapat dijadikan pilihan untuk wisatawan. Baik, terima kasih. Ini merupakan kegiatan dinas pariwisata Kabupaten Bener Meriah untuk kepanelitiaan kita dilibatkan dari pengurus PWI Kabupaten Bener Meriah. Ada pun rangkaian kegiatan kita hari ini, yakni penanaman pohon dan edukasi wisata. Tadi sudah kita lakukan di kawasan Lut Atas, kampung Wak Pondosayur. Dan untuk kegiatan yang kedua, ini kita adakan Eco Camp, camping bersama dengan peserta yang ikut ke Lut Atas tadi. Harapan kita melalui kegiatan ini, peserta dapat mengenal edukasi tentang wisata hijau di Kabupaten Bener Meriah. Dan ini merupakan kegiatan sosialisasi pariwisata di Bandar Meriah agar masyarakat bisa datang ke Kabupaten Bener Meriah. Dari Bener Meriah, tim Liputan Acah TV melaporkan.